Kali ini masih bersama saya, Setiawan Tia Datara. Di studio sudah hadir dua tamu yang datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Yaitu masing-masing dari grup EGP atau emang gue pikirin, yaitu Bapak Sahroni. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Kemudian dari grup pekok. Petot, Mas. Oh, grup petot. Artinya? Pengen ngotot. Pengennya ngotot, yaitu seseorang yang bergelar RM. RM di sini bukan rumah makan atau remuan Manungso, tapi adalah Raden Mas. Raden Mas Supono. Selamat malam. Malam. Iya. Baik, Bapak Supono, saya akan mulai dari Bapak. Program apa yang Bapak tawarkan untuk masyarakat kalau terpilih menjadi KADIS? Saya sih tidak mau muluk-muluk ya, Mas. Yang pasti saya akan memulai pembangunan. Karena dengan bagaimanapun juga, pembangunan itu dapat mesejahterakan masyarakat desa agar semakin maju. Ayo, Mas Roni. Kamu pasti bisa. Kemudian, apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat, Pak? Banyak, Mas. Seperti memberikan hiburan kepada masyarakat desa di kalasa sedangkapannya. Memberikan pekerjaan kepada para buruh tani. Dan yang pasti juga yang mempopulerkan kawin sirip. Oh, mempopulerkan kawin sirip. Benar begitu, Bapak? Yang pentingkan halal, Mas. Kemudian ke Pak Syahroni, Pak. Program apa yang akan Bapak tawarkan nanti, Pak? Begini ya, Pak ya. Kalau menurut dari hasil survei, penduduk kita itu selalu mendapatkan hasil upang minimum yang terkecil. Dengan demikian, hal tersebut tidak hanya terjadi pada negeri kita saja. Ya, melainkan juga terhadap pekerja-pekerja kita yang sedang berada di luar negeri. TKI dan TKW maksudnya, Pak. Karena ibunya dia dulu ini TKW. Pulang ke Indonesia karena diperkosa orang sarap. Makanya anaknya seperti ini, kayak sarap. Nampaknya Pak Pono sudah mulai panas, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Syahroni? Ya, memang begitu yang terjadi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita untuk kembali ke topik tadi. Bahwasannya, pendidikan di Indonesia itu memang harus lebih ditingkatkan. Agar tingkat kepinteran masyarakat kita itu lebih tinggi. Sehingga kita akan lebih mampu bersaing dan memiliki harga diri yang lebih tinggi. Kok Sarap ini jadi pinter begini ya? Bapak nggak nyangka ya, orang hari ini aja nggak nyangka kok sebenarnya. Hebat kan, Pak? Bagaimana cara mewujudkan supaya pendidikan bisa maju, Pak? Kau maju, Nandi! Jangan ketenang, Nandi! Jangan ketenang! Jangan ketenang! Pak Syahroni, sekali lagi saya ulangi. Bagaimana cara Pak Syahroni... Aduh, supaya pendidikan bisa mencoba. Beri subsidi ke guru-guru. Beri subsidi ke guru-guru. Lolo, lolo. Alah, beri subsidi ke guru-guru. Akan gaji menang tinggi. Dengan memberikan subsidi terhadap gaji-gaji dari para guru. Sehingga dengan demikian, para lulusan dari S1 itu akan mau untuk jadi pengajar. Uangnya dari mana? Makan aja kamu susah. Ya, saya akan menggunakan gaji saya nanti. Insya Allah, setelah saya nanti terpilih. Ini cukup menarik. Mulai dari gaji pribadi untuk mewujudkan kesejahteraan. Alah, bekas copet tadi berlagu. Palingan kalau dipilih juga jadi maling. Malah bahaya tuh, Mas. Nanti maling jadi legal. Hati-hati gambaran kalau ngomong. Apa? Apa? Kenapa? Tak gambar kalau. Waduh! Saya asli!